Oke, ketemu lagi di WKS Link, The Journey of Mining Construction Equipment People Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, beberapa saat yang lalu kita menerima komen tentang adanya teman yang mau bangun rumah Tetapi karena di daerah kami, di daerah Jogja Selatan itu banyak pasir campuran Pasir pantai dicampur dengan pasir kaliprokod dijual Itu menguntungkan, tapi bagi penjualnya, tapi bagi yang belia, kasian Karena kualitasnya jadi berkurang, karena kualitas materialnya jadi tidak seperti yang diharapkan Teman-teman bisa dilihat Kita lihat untuk ini, tapi teman-teman subscribe dulu Saya mohon teman-teman subscribe Ya, oke ya, subscribe ya Subscribe Tekan tanda lonceng Comment dan share Teman-teman bisa dilihat Teman-teman bisa kita lihat sama-sama Ini pasir Pantai Pasir kalau mungkin di daerah selatan kami dari daerah barat sana Ini pasir sungai Proko dengan butiran agak lebih kasar Ada beberapa kerikilnya Terus yang ini Halus, halus sekali Jadi Beberapa penjual pasir memang mencampurkan antara pasir Proko dengan pasir kualitas rendah Tapi teman-teman secara fisik harusnya sudah bisa membedakan Tapi juga karena teman-teman mungkin ya baru mau bangun rumah dan lain sebagainya Kita next akan melakukan tes uji kandungan lumpur Karena kandungan tanah Karena pasir dari barat pasti kandungan tanahnya lebih tinggi dibanding pasir dari sungai Proko Mungkin teman-teman perlu kita lakukan tes ini Di samping Nanti kita lihat untuk Secara visual Pertama kita ambil Kita Kita gak usah terlalu ilmiah Karena kalau kita berbicara tentang ilmiah Kita harus pakai gelas ukur Kita pakai kira-kira seperti saya menakar kira-kira hatimu seberapa Jadi jangan terlalu serius teman-teman Kita ambil kebiasaan yang terjadi di daerah kita Di lingkungan sekitar kita aja gak usah terlalu pusing-pusing Ketika airnya itu sudah sama Ketinggian airnya itu sudah sama Maka kita akan masukkan Pasir Ya sekiranya pasirnya juga sama Kita masukkan pasir teman-teman Ini ya kayak kita main pasar-pasaran waktu kecil teman-teman Sebenarnya Untuk mengetahui perbedaannya Yang kalau sudah Lama bergulat dengan pasir ya Akan tahu Tapi kalau bagi yang awam ya Seperti teman yang bertanya di Facebook Kayak di komen Youtube juga Memang gak akan tahu Ini Ketinggian pasirnya hampir sama Airnya juga hampir sama Sudah bisa kita lihat teman-teman Perbedaannya seperti apa Ini terlalu keruh banget Ini pasir Progo ya Karena musim hujan Agak-agak Kopi susu Kalau ini Kopi busuk Kalau ini kopi susu Yang ini pasir Progo Ini kopi susu Ini kopi busuk teman-teman Bisa dilihat Seharusnya penghujan ini berlaku untuk 24 jam Jadi kita tunggu mengendap Terus nanti endapannya kita ukur Ketinggian total berapa Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Tapi Biar engineer-engineer sipil aja yang mikir Kalau kita Dari sini aja udah bisa kelihatan Mana pasir Progo Dan mana pasir Lahan Atau pasir Halus Jadi karena Teman-teman ini juga sekarang Banyak penjual yang mengejar keuntungan Dengan tidak jujur Dengan tidak jujur ya Mencampurkan Pasir Ketawang dengan pasir Sorry Pasir daerah halus Dengan pasir Progo Sehingga Dari satu Dijual Itu kan bisa menurunkan Dijual sama-sama 200 Tapi kan dia modal Di angka mungkin 160 Sampai lokasi Kalau pasir Progo kan 180 Sampai lokasi Kalau dicampurkan kan bisa diturunkan 20 Jadi keuntungan 20 ribu per kubik Dia bisa ambil lagi Karena begitu teman-teman Banyak Teman-teman yang Mengambil keuntungan Dengan cara seperti ini Jadi Memang Benar kata teman yang kemarin Bertanya di Youtube Masalahnya banyak para penjual Pasir yang End user Yang langsung ke user Itu Menjual pasirnya itu Dicampur Agar keuntungannya Lebih banyak Demikian Sekelumit Pengalaman dari kami Sependek pengalaman kami Untuk Masalah Pasir campuran Pasir halus Atau pasir Progo Karena Memang Banyak Hal Yang dapat diambil Untuk Dapat memperoleh keuntungan Tetapi Seyogyanya Sebaiknya Kita Jujur Kita terus terang Seperti kata Ben Raja Jujurlah padaku Jadi Seperti itu teman-teman Banyak teman-teman yang mencampur Banyak teman-teman pedagang Yang mencampur pasir Dengan harapan Lapa lebih banyak Tetapi sebenarnya Itu kan termasuk Mencurangi User kita Mencurangi Orang yang Membangun rumah Jadi Seperti Ini sudah tampak sekali Bagaimana Perbedaan warna Antara pasir Halus Atau pasir tanah Daerah barat Jogda Selatan ini Atau pasir Progo Jadi Teman-teman bisa Membedakan Kalau secara fisik Tidak bisa ya Kita lakukan Uji sederhana Demikian teman-teman Sebelumit Pengalaman kami Sependek pengalaman kami Kami sharekan Untuk menjawab Teman-teman Yang bertanya Soal pasir halus Dan pasir Progo Bila mana ada Kesalahan Bila mana Ada Kalimat yang keliru Dalam konten ini Kami mohon maaf Jangan lupa Buat teman-teman Untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Ketuk tanda lonceng Like Share And comment Agar Kami selalu bisa Mendevelop Channel ini Lebih bagus Ke depannya Demikian teman-teman See you Sub indo by broth3rmax